Hai semuanya, semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan happy Well guys, kita hari ini sudah di tahun 2022 which means that semakin dekat nih dengan seleksi beasiswa LPDP di tahun 2022 kabarnya saya dengar LPDP akan buka pendaftaran di bulan Februari semoga ya teman-teman atau mungkin lebih cepat lagi wah lebih seru nih guys, buat teman-teman yang baru nonton don't forget to subscribe, like, share, comment semoga video di channel ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang sedang persiapan untuk seleksi beasiswa LPDP Well guys, today we are going to talk about antara pilihan daftar beasiswa dulu atau daftar kampus dulu Nah, teman-teman ketika kita mau melanjutkan studi S2 atau S3 dengan menggunakan beasiswa kita kan punya dua pilihan apakah kita akan tes kampus dulu untuk mendapatkan LOA untuk teman-teman yang belum tahu LOA atau LOA LOA is letter of acceptance artinya surat resmi, surat keterangan bahwa kita sudah diterima di universitas tujuan baik itu dalam negeri maupun luar negeri biasanya di LOA ini terdapat nama kita, nama penerima atau nama calon mahasiswa kemudian tanggal dan tahun intake-nya, kemudian program studinya nah, tapi ada sedikit perbedaan dalam LOA antara LOA luar negeri dan LOA dalam negeri untuk LOA luar negeri itu biasanya lebih ke mengirimkan persyaratan atau upload dokumen misalnya ya, teman-teman mau kuliah di luar nih nah, teman-teman itu bisa biasanya online bisa membuka website universitas tersebut kemudian melihat persyaratan-persyaratan untuk melamar di kampus tersebut nah, kalau sudah ada nih persyaratannya teman-teman tinggal disiapkan kemudian di-upload dan tinggal menunggu pengumuman biasanya persyaratannya ini seperti ijazah ya yang standarnya ijazah mungkin identitas kemudian transkrip nilai kemudian sertifikat bahasa IELTS atau TOEFL IBT mungkin kemudian surat rekomendasi dari akademisi teman-teman waktu kuliah atau kerja kemudian juga biasanya ada personal statement kemudian juga ada research proposal itu pada umumnya ya, kalau untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa lihat di website universitas masing-masing nah, untuk LOA dalam negeri luar negeri ini misal, nanti pada saat pengumuman teman-teman diterima itu harus kita berikan respon respon itu apakah itu diterima kita terima untuk tetap mendaftar di universitas itu atau kita tolak atau kita decline decline ini misalnya kalau teman-teman kemarin itu me-apply beberapa universitas di luar negeri dan lolos pada lebih dari satu universitas jadi kalau kita lolos di universitas A dan B kita mau pilih A berarti yang B ini kita decline kita konfirmasi bahwa kita tidak mengambil LOA itu kemudian kalau untuk LOA dalam negeri karena saya dalam negeri jadi saya lebih lebih tahu banyak tentang yang dalam negeri dibanding yang luar negeri tapi luar negeri gambarannya seperti itu kalau untuk LOA dalam negeri itu kita mengikuti seleksi mahasiswa baru kampus tujuan kita nah untuk prosedurnya atau tahap seleksinya itu pada umumnya itu ada beberapa tahap yang pertama seleksi administrasi kemudian kita mengirimkan berkas biasanya tidak tidak begitu seleksi ya kita mengirimkan persyaratan administrasi seperti identitas ijazah transkrip ya teman-teman biasanya juga ada mungkin sertifikat bahasa piaga mungkin ya kemudian kalau untuk SDK itu ada research proposal dan setelah kita mengirimkan persyaratan administrasi nanti kita akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya pada beberapa universitas itu ada yang mengirimkan portfolio saja kemudian langsung dari seleksi portfolio yang persyaratan-persyaratan kita kirimkan itu nanti kita langsung ke seleksi wawancara beberapa universitas dalam negeri seperti itu kemudian kalau pada umumnya itu setelah kita mengirimkan berkas-berkas administrasi tadi kita akan mengikuti seleksi TPA jadi tes potensi akademik ya biasanya setelah tes TPA itu juga akan diuji materi bahasa Inggris pengalaman saya ketika mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk S2 di UNS ini proses 11 Maret itu setelah kita mengerjakan soal TPA kemudian kita mengerjakan soal bahasa Inggris kemudian teman-teman untuk S2 biasanya berhenti sampai di situ seleksi tahap seleksinya namun untuk beberapa universitas seperti UPI kalau saya tahu di dalam negeri itu ada seleksi wawancara untuk beberapa prodi tapi kalau untuk seleksi beasiswa I'm sorry untuk seleksi mahasiswa S3 itu setelah tes TPA kita akan mengikuti tes wawancara nah wawancara ini untuk mahasiswa S3 fokusnya biasanya adalah di research fokusal untuk penelitian disertasi well teman-teman itu tadi tentang bagaimana mendapatkan LOA dalam negeri dan luar negeri nah sekarang kita bahas poin utama dari judul kita hari ini yaitu tentang mana yang lebih baik mendaftar universitas dulu atau mendaftar kampus dulu nah teman-teman jadi dari dua pilihan ini punya apa ya punya sisi positif dan sisi plus minus plus minusnya masing-masing kita bahas dulu kalau kita daftar beasiswa dulu ya kalau pengalaman saya dua kali itu saya beasiswa dulu teman-teman jadi saya belum pernah daftar LPDP dengan saya udah punya LOA jadi keduanya itu posisinya saya belum punya LOA belum punya kampus jadi kalau kita daftar beasiswa dulu nah untuk 2021 ini LPDP memberi jalur khusus nih teman-teman untuk kita sebagai pelamar kita mendaftar dengan LOA atau non-LOA nanti perbedaannya selain di apa ya di nanti jalurnya waktu kita mengisi form itu akan ada kita memilih jalur LOA atau non-LOA nah nanti kalau yang 2021 kemarin itu tahap selesinya sama hanya jadwalnya berbeda jadi kemarin yang LOA duluan wawancaranya duluan daripada yang non-LOA jadi yang LOA itu tahap satu gelombang satu yang non-LOA gelombang dua nah teman-teman kalau kita mendaftar beasiswa dulu tanpa belum memiliki LOA yang pertama kalau kita sudah punya funding kita sudah lolos beasiswa itu akan menjadi poin plus bagi diri kita ketika kita akan melamar universitas contoh nih biasanya universitas itu lebih memprioritaskan para pelamar yang sudah sudah memiliki funding atau sponsor untuk pendanaan studi karena kita tahu bahwa studi S2 S3 itu untuk SPP dan biayanya itu lebih besar cukup lumayan teman-teman jadi kalau kita sudah lolos beasiswa poin plusnya pertama kita akan lebih dipertimbangkan mungkin dari pihak kampus tujuan ketika kita mendaftar kampus yang kedua ketika kita sudah lolos beasiswa duluan ketika kita mau melamar universitas itu menjadi seorang penerima beasiswa atau awardee atau misalnya awardee achievement yang akan menaikkan nilai CV kita karena ketika kita daftar universitas kita akan juga melampirkan atau mengupload kurikulum VT kita dimana kita bisa melampirkan bahwa we have been an awardee of a scholarship yang mana akan menjamin bahwa kita akan mampu secara financial menyelesaikan studi namun kalau kita belum punya LO kita harus benar-benar punya bekal atau kita harus benar-benar paham dengan universitas tujuan kita jadi kalau kita non-LOA itu kan nanti kita akan memilih 3 universitas saat mendaftar LPDP kita akan memilih 3 universitas tujuan sesuai dengan list perguruan tinggi yang terdapat di list LPDP yang sudah dikeluarkan LPDP berdasarkan jalur kita masing-masing misalnya jalur saya kemarin regular regular itu bisa memilih 3 universitas yang ketiga-tiganya ada memiliki akreditasi institusi dan program studinya A jadi selain akreditasi A kita tidak bisa memilih universitas dengan prodi yang B misalnya seperti itu nah kita harus benar-benar menguasai ini teman-teman kita harus benar-benar paham kenapa soalnya nanti di tahap wawancara kalau kita masuk seleksi wawancara the first thing yang ditanya sama interviewer pengalaman saya itu tentang 3 pilihan kampus ini apa apa baiknya kenapa kita pilih itu gitu nah mungkin akan sedikit berbeda ketika kita sudah punya which means kita sudah diterima di kampus ini mungkin kita tidak akan tidak perlu membandingkan 3 universitas lagi karena kita akan fokus di universitas ini mungkin akan ditanya sebatas kenapa kampus ini terus akan beralih ke hal-hal lain yang ditanyakan seperti itu teman-teman nah itu tadi jadi kalau kita punya beasiswa point plusnya kita akan lebih mudah mendaftar universitas tapi sebenarnya mereka ini sama saja jadi misalnya kalau kita kita beralih bahas kalau kita sudah punya LOA ketika kita punya LOA atau letter of acceptance nah tadi seperti yang saya bilang kan ada jalur untuk LOA jadi chance atau kesempatan kita menurut saya pribadi ya tapi saya juga tidak tahu karena saya non-LOA chance kita ketika kita sudah punya LOA untuk mendapatkan beasiswa will be bigger will be higher daripada pelamar yang non-LOA karena apa karena sudah terjamin nih ini pelamar sudah punya kampus tujuan sudah diterima kalau LPDP merasa dia ini layak untuk mendapat beasiswa merekomendasikan dia akan langsung kuliah gitu kan nah terus sebenarnya yang lebih baik yang mana what do you think nah selain itu kalau misalnya kita daftar universitas dulu misalnya kita tidak lolos di satu universitas tidak dapat LOA kita bisa mempertimbangkan untuk mencari universitas yang lain jadi kita masih punya pilihan untuk menentukan universitas berbeda kalau kita sudah punya LOA kita mengajukan LOA ini ketika mendaftar LPDP kita tidak bisa pindah lagi setau saya seperti itu dan kemudian sebenarnya yang terbaik yang mana teman-teman apakah kita bisa mendaftar secara berbarengan kalau masalah berbarengan sepertinya kalau jadwal penerimaan kampus dan penerimaan beasiswanya ini berdekatan plusnya kita bisa mempersiapkan berkas-berkas secara bersamaan karena biasanya untuk persyaratan administrasi administrasi tes kampus dan tes beasiswa itu tidak berbeda tapi apa ya teman-teman kembali lagi kalau saya pribadi ya kembali lagi ke keadaan atau situasi pada saat itu misalnya nih teman-teman kabarnya kabarnya kan kabarnya semoga benarnya LPDP akan membuka pendaftaran bulan Februari nah sedangkan untuk tes kampus biasanya itu setahun ada dua kali ya untuk genap semester genap dan semester ganjil nah teman-teman bisa mengukur pada diri sendiri kesiapannya misal biasanya untuk intake Februari intake itu mulai kuliah Februari itu universitas akan membuka pendaftaran pada bulan sekitar November mungkin dari Oktober kemudian November tes biasanya untuk intake Februari atau Desember juga ada sekarang juga ada yang sedang berlangsung tes di beberapa universitas untuk intake Februari nah teman-teman kalau misalnya posisi kita belum punya beasiswa tapi universitas sudah buka pendaftaran saya pikir menurut saya pribadi akan lebih baik untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti tes kampus tujuan jadi nanti ketika tes LPDP buka dan kita sudah punya pengumuman untuk tes kampus dan semoga kita terpilih atau lolos tes kampus kita bisa pakai jalur LOA dan ketika kita mendaftar LPDP dengan jalur LOA menurut saya change teman-teman untuk diterima akan lebih besar tapi kalau misal belum sempat tes kampus tapi LPDP sudah kebur buka seperti saya kemarin di May itu kan tahun 2021 itu agak unpredictable tiba-tiba LPDP buka di bulan May agak mundur dari biasanya karena pandemi dan saat itu saya belum punya LOA jadi saya ikut yang non-LOA sebenarnya bukan berarti non-LOA itu kesempatannya sangat kecil itu tidak menurut saya LPDP itu memang sangat subjektif dalam artian ketika memang you are the one kamu pantas kamu layak LP akan merekomendasikan walaupun belum punya LOA tinggal lagi memang ketika kita wawancara kita harus make sure para interviewer bahwa kita itu akan bisa achieve LOA di universitas tujuan kita ini karena nanti kita juga akan diberikan waktu kemarin di awal peraturannya 18 bulan tapi saya baru menerima email beberapa waktu lalu bahwa diperpanjang jadi 24 bulan jadi setelah kita dinyatakan lolos beasiswa BDP kita diberikan 24 bulan waktunya atau 2 tahun untuk mencari kampus tujuan untuk mendapatkan LOA sebelum beasiswa kita hilang jadi gitu juga teman-teman minusnya kalau kita mendaftar dengan non-LOA dalam jangka 2 tahun itu 24 bulan kalau kita tidak juga mendapatkan LOA beasiswa kita akan haus oke jadi teman-teman itu intinya menurut saya kembali ke kesiapan diri kita pada saat kita akan mendaftar sudah siap dan tepat waktunya untuk mendaftar universitas dulu atau beasiswa dulu it that's all depends on you oke well guys I think that's all semoga teman-teman dimudahkan persiapannya semoga diberikan yang terbaik well guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye